Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Lama-lama lagi kita kancutkan perjalanannya. Cerita masih dikancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah pulih. Cailin dan King Haoran juga pada saat ini telah memberikan esensi darahnya kepada Xiaoyan. Di sisi lain, Xinyan juga secara alami menyadari situasi ini. Melihat tetesan darah ini, Xinyan mengetahui bahwa ini benar-benar jauh dari kata cukup. Pada saat ini hanya pengorbanan esensi darah yang dapat membantu Xiaoyan untuk menerobos dengan sukses. Pada akhirnya Xinyan segera berteriak kepada semua orang di Xiaomansian. Xinyan menjelaskan bahwa tuan muda Xiaoyan membutuhkan bantuan semua orang sekarang. Pada saat ini ada ribuan orang elit dari Xiaomansian dan semuanya saling memandang. Ada keheningan di kerumunan dan Xinyan pada saat ini menggertakan giginya dengan ringan. Masuk akal bagi semua orang untuk tidak mau melakukan hal tersebut. Meskipun ini hanyalah setetes esensi darah dan terlihat sepele. Namun bagi mereka mungkin perlu waktu seribu tahun kultivasi hanya untuk satu tetes. Selain itu setetes esensi darah ini juga dapat mengurangi kekuatan mereka dan memperpendek umur mereka. Xinyan tidak mengatakan sepatah kata pun tetapi diam-diam setetes darah segera muncul di antara alisnya. Setelah itu darah ini pun segera melesat ke antara alis Xiaoyan. Yao Aotian juga pada saat ini melambaikan jubah di lengannya dan tanpa ragu darah segera muncul di antara alisnya. Tetesan darah terus menyembur ke alis Xiaoyan tetapi pada saat ini tidak ada awan petir di langit. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat ini esensi darah yang diberikan kepada Xiaoyan masih tidak cukup. Pada akhirnya tiba-tiba sebuah suara meledak di kerumunan. Suara tersebut berkata bahwa hidupnya telah diselamatkan oleh Tuan Muda Xiaoyan. Oleh karena itu apalah artinya beberapa tetes darah bagi Tuan Muda Xiaoyan. Semua orang mendengar suara tersebut dan melihat seorang pria parubaya yang kekuatannya mungkin berada di puncak bintang kelima. Tampaknya kekuatannya pada saat ini tidak jauh dari menerobos ke tahap bintang enam dodi. Namun pada saat ini pria tersebut tanpa ragu sedikit pun dan darah segera muncul di tengah alisnya dan mengirimkannya ke alis Xiaoyan. Suara dari kerumunan pada akhirnya menjadi semakin banyak. Mereka berkata bahwa hidupnya juga telah diselamatkan oleh Tuan Muda Xiaoyan dan ia bersedia. Banyak kerumunan pada saat ini benar-benar berteriak bahwa darah bukanlah apa-apa. Pada akhirnya banyak tetesan darah terus bermunculan satu persatu dan melesat ke arah Xiaoyan. Tetesan darah yang sangat banyak ini terlihat seperti hujan berdarah yang melesat ke arah Xiaoyan. Semakin banyak esensi darah yang diserap tubuh Xiaoyan juga pada saat ini mulai bergetar dengan cepat. Api surga widi tubuh Xiaoyan juga pada saat ini mulai menggila dan akhirnya terdengar suara gemuruh di langit. Semua orang pun segera berteriak bahwa ini adalah kesengsaraan kaisar. Tuan Muda Xiaoyan pada saat ini benar-benar akan membuat terobosan. Meskipun bukan mereka yang membuat terobosan tetapi pada saat ini mereka sama bersemangatnya seolah-olah mereka yang menerobos. Mata yang bercampur dengan kegembiraan pada saat ini benar-benar berkilat. Semua orang mengetahui siapakah sosok Xiaoyan dan semua orang pada saat ini menyimpan Xiaoyan di hati mereka. Mereka adalah milik Xiaomansian dan mereka juga milik Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan melakukan terobosan oleh karena itu bagi mereka terobosan ini juga milik mereka. Teriakan kegembiraan pada saat ini benar-benar bergema di seluruh Xiaomansian. Sementara itu di atas langit awan petir yang mengepul segera menutupi langit di atas Xiaomansian. Guntur yang lebat melintas di antara awan seperti naga yang marah menunggu di dalamnya. Banyak gemuruh dan ledakan pada saat ini segera terjadi dan di awan guntur-guntur yang tebal meraung lurus ke bawah. Tetapi Xiaoyan di kolam obat pada saat ini masih tidak bergerak sama sekali. Xiaoyan juga pada saat ini tanpa pertahanan sama sekali saat hendak berhadapan dengan guntur. Longyi biasanya membantu Xiaoyan tetapi pada saat ini Longyi telah terluka parah. Sun Er juga pada saat ini berniat untuk membantu Xiaoyan tetapi ia benar-benar tidak memiliki kemampuan. Sementara itu Cailin pada saat ini benar-benar terlihat sangat pucat setelah mentransfer dua tetes darah. Meskipun Sun Er sebelumnya tidak membantu, hal itu dikarenakan bukan karena Sun Er tidak mau. Sun Er benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk membantu Xiaoyan mentransfer energi darah. Hal itu dikarenakan meskipun kemampuan Sun Er di dalam kultivasi pada saat ini telah meningkat cukup pesat. Sun Er masih belum memiliki kekuatan yang cukup untuk membantu Xiaoyan. Oleh karena itu Sun Er pada saat ini benar-benar sangat menyesal tidak dapat membantu Xiaoyan. Di sisi lain Cailin tentu saja pada saat ini menyadari apa yang difikirkan oleh Sun Er. Cailin pun segera menghibur Sun Er agar Sun Er pada saat ini tidak perlu khawatir. Sun Er juga tidak perlu menyalahkan dirinya karena Xiaoyan juga tidak akan menyalahkan Sun Er. Pada saat ini yang terbaik adalah mengirimkan Al-Fatihah untuk Xiaoyan agar Xiaoyan bisa selamat. Sementara itu ketika Guntur akan turun Chaos Immortal dan King Lin juga pada saat ini telah tiba. Melihat pil lightning yang sangat tebal Chaos Immortal melirik ke arah Xiaoyan yang pada saat ini masih tidak bergerak. Chaos Immortal pun segera menggerakkan tubuhnya dan bergegas untuk membantu tetapi ia tiba-tiba dihentikan oleh sebuah suara. Suara ini berkata bahwa ia akan melakukan hal ini sendirian. Orang yang berbicara ini secara alami adalah Xiaoyan. Mata Xiaoyan di kolam obat tiba-tiba terbuka dan bola api terlihat menyala di dalamnya. Ketika Xiaoyan mengangkat tangannya, nyala api yang indah pun segera menyembur keluar. Nyala api segera berubah menjadi serangkaian naga api yang berputar lurus ke atas bergegas menuju ke arah Guntur. Keduanya pun langsung bertabrakan dan naga api seketika memadat berubah menjadi api surgawi. Di kolam obat tubuh Xiaoyan pada saat ini bergerak dan sayap tulang iblis langit segera muncul dari belakangnya. Dengan gelombang yang tiba-tiba Guntur pun pada saat ini seketika menghilang. Xiaoyan pun segera melesat ke arah langit dan segera berhadapan dengan kesengsaraan kaisar. Sementara itu di sisi lain Yao Aotian pada saat ini menyipitkan sedikit matanya. Dengan ekspresi terkejut ia bertanya kekuatan apakah yang sebelumnya dimiliki oleh Xiaoyan. Mengapa pada saat ini ada kesengsaraan kaisar yang muncul? Apakah Xiaoyan pada saat ini akan segera menembus bintang delapan Dodi? Menanggapi pertanyaan tersebut King Haoran juga pada saat ini tidak bisa menjawab. Ia benar-benar sama terkejutnya dengan Yao Aotian melihat Xiaoyan yang pada saat ini malesat ke langit. Chaos Immortal juga pada saat ini segera menatap ke arah Xiaoyan dengan keterkejutan. Ia bergumam bahwa bocah Xiaoyan ini pada saat ini benar-benar akan menerobos lagi. Dengan keengganan dan kecemburuan di matanya ia pada saat ini hanya bisa menatap ke arah Xiaoyan yang bertarung melawan kesengsaraan kaisar. Namun pada akhirnya Chaos Immortal pada saat ini segera menekan semua perasaan di dalam hatinya. Matanya dengan cepat memperhatikan Xiaoyan yang lemah. Ia pada akhirnya segera terbang dengan tergesa-gesa dan pertama-tama segera menyapa Xiaoyan. Xiaoyan adalah sosok suci pelindung dari keluarga Warcraft. Chaos Immortal benar-benar sangat cemas ketika melihat Xiaoyan yang terlihat sangat bucat. Pada akhirnya ia pun segera bertanya apakah yang telah terjadi dan mengapa Xiaoyan begitu lemah. Menanggapi hal itu Xiaoyan pada saat ini melambaikan tangannya dan menunjukkan bahwa ia baik-baik saja. Chaos Immortal masih tampak jemas dan pada saat ini hendak bercanya. Namun Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kelapanya dan menatap ke arah Chaos Immortal dengan keras. Kata-kata Chaos Immortal yang hendak diungkapkan juga pada saat ini segera tertelan dengan keras dengan wajah yang pucat. Keringat dingin pada saat ini membasahi tubuh Chaos Immortal yang merupakan jenius yang tak tertandingi dari keluarga Warcraft. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata dengan ringan bahwa ia baik-baik saja dan Chaos Immortal tidak perlu bertanya. Chaos Immortal yang ditatap tajam oleh Cahilin pun pada saat ini benar-benar tidak berani mengatakan apapun. Oleh karena itu ia pada saat ini hanya bisa mundur dengan wajah yang tertunduk. Pada akhirnya Chaos Immortal hanya bisa menatap kembali ke arah Xiaoyan yang berhadapan dengan Guntur. Sementara itu di udara pada saat ini pedang kuno api surgawi segera muncul. Meskipun Guntur dari kesengsaraan kaisar ini sangat kuat tetapi pada saat ini kekuatan Xiaoyan bahkan lebih kuat darinya. Oleh karena itu ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik seribu kaki tanpa bayangan. Pedang kuno api surgawi segera dilesatkan dan berhantaman dengan Guntur yang pada saat ini seketika pecah. Pada akhirnya pada saat ini aura Xiaoyan benar-benar terasa sangat mengesankan. Kekuatan Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah terkunci ke tahap akhir bintang tujuh dodi. Di sisi lain sosok Xiaoyan pada saat ini tidak membuang-buang waktu dan segera turun dari langit. Xiaoyan mengangguk ke King Haoran sebelum akhirnya menangkupkan tinjunya ke Yao Aotian dan mengangguk ke arah Yao Lao. King Haoran dan Yao Aotian pada saat ini juga tersenyum dan menganggukkan kelapanya. Sementara itu Xiaoyan segera terbang ke sisi Cailin dan Sun Er dan memeluk kedua gadis itu erat-erat. Mantul. Pada saat ini Xiaoyan segera bergumam pelan mengucapkan terima kasih karena telah bersama dengan Xiaoyan sepanjang jalan. Kata-kata lembut ini segera masuk ke telinga Cailin dan Sun Er dan air mata mereka berdua pada saat ini tidak bisa lagi tertahan. Hubungan di antara Cailin, Sun Er dan Xiaoyan dari awal hingga pada saat ini benar-benar tidak dapat dipisahkan. Esmosi semacam ini hanya dapat digambarkan sebagai pendirian yang teguh sampai mati. Kedalaman hubungan mereka ini benar-benar jauh melampaui hubungan antara suami dan istri. Akhirnya setelah memeluk mereka berdua Xiaoyan pada saat ini segera memandang ke arah Zeni yang berada di samping. Ekspresi dari Zeni pada saat ini secara alami tidak baik. Zeni mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan senyumannya ke arah Xiaoyan. Zeni ingin mengatakan sesuatu tetapi pada saat ini Zeni segera pingsan. Xiaoyan pun segera bergegas untuk mendukung Zeni dan sebuah obat segera muncul di tangan Xiaoyan sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam mulut Zeni. Xiaoyan melihat kasih sayang di mata Zeni dan menyisir rambut berantakan Zeni ke belakang telinganya. Xiaoyan sedikit tersenyum dan berkata bahwa ini adalah kerja keras dari nona Zeni. Oleh karena itu pada saat ini nona Zeni bisa beristri jahat dengan baik. Serahkan semua permasalahan sisa di Xiaomensun kepada Xiaoyan pada saat ini. Xiaoyan pun segera memerintahkan pelayan yang berada di sekitar untuk membawa Zeni beristri jahat. Setelah itu Xiaoyan mengangkat kelapanya perlahan memandang ke arah Yao Aotian kepala klan Yao dan berjalan perlahan. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya bagaimana situasi dari kelompoknya. Pada saat ini sebenarnya Xiaoyan sedikit mengetahui situasi kelompoknya melalui kekuatan spiritualnya. Tetapi Xiaoyan harus menghormati Yao Aotian dan memutuskan untuk bertanya. Sementara itu Yao Aotian pada saat ini mengerutkan kening karena ia secara alami tahu bahwa Xiaoyan pasti telah mengetahui semuanya. Selain itu Yao Aotian menyadari dari tatapan Xiaoyan yang menuju ke Nan Erming. Orang yang pertama kali ditanya oleh Xiaoyan mengenai kondisinya adalah Nan Erming. Secara alami Xiaoyan pada saat ini bertanya apakah ada cara untuk menyelamatkan Nan Erming. Yao Aotian pada akhirnya mengangguk karena pada saat ini Nan Erming adalah orang yang paling terluka parah. Ia pun segera berkata bahwa sosok Nan Erming pada saat ini terluka terlalu parah. Ia khawatir pada saat ini juga tidak ada obat untuk memulihkan Nan Erming. Yang lain mungkin masih bisa diselamatkan tetapi mengenai Nan Erming. Mata Xiaoyan pada saat ini memerah karena Xiaoyan sesungguhnya telah menyadari hal tersebut dan Xiaoyan tidak mengatakan sepatah kata pun. Xiaoyan pada akhirnya segera duduk bersilah dan dengan lambayan tangannya kualianmu pada saat ini segera muncul. Xiaoyan tidak punya waktu untuk menunda dan Xiaoyan pada saat ini harus melakukan pengobatan secepat mungkin. Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa ia harus menyempurnakan bunga kehidupan. Namun bahkan jika ada bunga kehidupan di sisi Nan Erming, hal ini mungkin benar-benar tidak akan berguna. Namun Xiaoyan juga berpikir pada saat ini tidak ada salahnya untuk mencoba dan berharap semuanya akan berjalan dengan lancar. Xiaoyan pada akhirnya segera memfokuskan pemikirannya. Hal terpenting untuk memurnikan bunga kehidupan adalah mendapatkan bahan obat utama dari rumput mayat hidup. Xiaoyan memiliki 20 tanaman ini di tangannya dan setiap tanaman ini sangat berharga. Xiaoyan tidak boleh gagal dan setiap tanaman ini benar-benar harus berhasil dimurnikan. Xiaoyan pada saat ini adalah seorang alkemis peringkat ke-7. Bunga kehidupan adalah ramuan peringkat ke-6 oleh karena itu tidak akan terlalu sulit bagi Xiaoyan untuk memurnikannya. Xiaoyan harus memanfaatkan setiap menit dan setiap detik yang ia miliki. Xiaoyan benar-benar harus berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan Nan Erming dan berharap masih memiliki kesempatan. Pada akhirnya Xiaoyan segera memikirkan bahan-bahan obat yang diperlukan. Setelah merumuskan semuanya Xiaoyan pada saat ini kembali berpikir kepada Nan Erming. Xiaoyan khawatir dengan memurnikan pil ini. Hal itu hanya dapat memperlambat kecepatan hilangnya nyawa Nan Erming. Namun Xiaoyan segera menekan esmosinya ini sebelum akhirnya kembali memfokuskan pemikirannya. Pada akhirnya Xiaoyan mengeluarkan tiga bahan obat utama dan mengeluarkan banyak bahan obat tambahan. Sementara itu semua orang pada saat ini tidak berani mengajak Xiaoyan berbicara sama sekali. Mereka pada akhirnya segera mundur satu demi satu mengatur jarak untuk Xiaoyan. Pada saat yang bersamaan Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit dan api surgawi di tubuh Xiaoyan segera menyembur keluar dengan gila-gilaan. Api surgawi pun berubah menjadi naga api yang pada saat ini segera membungkus bahan obat. Beberapa diantaranya dihaluskan menjadi bubuk dan beberapa diantaranya dihaluskan menjadi cairan. Setelah itu bahan obat ini segera dicampur dan diencerkan. Dahi Xiaoyan pada saat ini tertutup keringat setelah beberapa saat dan wajahnya sedikit pucat. Pada saat ini Xiaoyan baru saja pulih dan kondisinya benar-benar belum stabil. Aura di tubuh Xiaoyan juga pada saat ini masih dalam keadaan yang kacau. Keos Immortal juga pada saat ini segera menemukan sesuatu yang salah dengan Xiaoyan dan segera berjalan ke sisi King Haoran. Keos Immortal pada saat ini segera bertanya kepada King Haoran dengan suara rendah. Keos Immortal bertanya apakah Xiaoyan sebelumnya berada di tahap menengah bintang ke tujuh Dodi? King Haoran tertegun sejenak ketika ia mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh Keos Immortal. King Haoran tidak tahu mengapa Keos Immortal mengajukan pertanyaan ini. Akhirnya setelah berpikir sejenak ia pun mengangguk dan menjawab bahwa Xiaoyan memang berada di tahap menengah bintang tujuh sebelumnya. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan berada di tahap akhir bintang ke tujuh Dodi. King Haoran pun menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya ia segera menyadari sesuatu. Ia pun pada akhirnya segera bertanya mengapa kesengsaraan kaisar sebelumnya muncul. Mendengar apa yang dikatakan oleh King Haoran ini Yao Aotian juga terkejut dan semua orang juga pada saat ini seketika tercengang. Sementara itu Keos Immortal pada saat ini segera menatap ke arah King Haoran dan Yao Aotian dengan serius. Keos Immortal pada akhirnya segera berkata bahwa ia pernah mendengar hal ini sebelumnya. Mungkin roh ruang ini berpikir bahwa Xiaoyan terlalu menentang surga. Oleh karena itu mereka ingin mengirim petir untuk menyerang keberadaan dari Xiaoyan. Menanggapi apa yang dikatakan oleh Keos Immortal ini Yao Aotian dan King Haoran terlihat menghina ketika menatap ke arah Keos Immortal. Melihat tatapan ini Keos Immortal pun segera berkata kepada King Haoran dan Yao Aotian. Keos Immortal menjelaskan jika mereka tidak percaya maka mereka bisa menanyakan kepada Xiaoyan sendiri ketika ia selesai. Keos Immortal pun segera berjalan ke samping dengan kesal setelah dipermalukan oleh kedua orang ini. Keos Immortal pada saat ini segera mengirim surat kepada Hua Hong Er dan menjelaskan calon suaminya telah mengalami suatu musibah. Dengan begitu maka Hua Hong Er akan bisa datang ke sini dengan cepat. Sementara itu di sisi lain di Istana Kaisar Manusia, Zhen Zhongfu dan Zhen Wufan pada saat ini duduk di aula. Selain itu ada juga pria parubaya berbaju hitam berdiri di hadapan mereka dan melaporkan apa yang terjadi sebelumnya. Zhen Wufan pada saat ini terlihat sedikit malu sebelum akhirnya ia segera berkata kepada Zhen Zhongfu. Zhen Wufan berkata bahwa ia khawatir hal ini tidak pantas untuk dilakukan. Zhen Zhongfu pada saat ini tidak memiliki banyak ekspresi dan hanya mengangguk kepada pria parubaya berbaju besi berwarna hitam. Zhen Zhongfu tidak segera menjawab Zhen Wufan tetapi pertama-tama ia dengan sengaja memerintahkan pria parubaya berbaju besi hitam untuk pergi. Pria parubaya berbaju hitam itu pun segera mengapalkan tinjunya kepada Zhen Zhongfu dan pada saat ini segera mundur. Pada akhirnya saat ini hanya ada Zhen Wufan dan Zhen Zhongfu yang tersisa di aula. Sebuah bola kaca biru muncul di tangan Zhen Zhongfu dengan puncak bersalju di dalam gambarnya. Zhen Zhongfu dan Zhen Wufan pada saat ini segera menatap ke arah gambar yang baru saja ditampilkan. Pada saat ini terlihat sosok roh hantu yang bersembunyi di dalam tubuh Danyan yang tidak tahu harus berbuat apa. Zhen Zhongfu dan Zhen Wufan terus melihatnya dengan hati-hati dengan rasa ingin tahu. Setelah melihat kejadian ini Zhen Zhongfu tersenyum dingin tetapi Zhen Wufan sepertinya tidak dapat melihat batunjuk apapun. Zhen Wufan selalu mengelola aliansi bisnis dan tidak tahu terlalu jelas tentang keluhan dan kebencian di antara kekuatan-kekuatan di benua Dodi. Namun pada saat ini Zhen Wufan telah menyadari bahwa sosok yang berada di dalam gambar ini adalah Gui Yin. Zhen Wufan melihat di dalam bola kaca bahwa pria parubaya berbaju besi hitam muncul tak lama setelah Gui Yin pergi. Zhen Wufan pada akhirnya segera bertanya bukankah orang ini adalah Gui Yin? Orang ini adalah pembunuh terkuat dari aliansi bayangan yang telah lama dikabarkan. Menanggapi hal tersebut Zhen Zhongfu pada saat ini segera sedikit tersenyum. Zhen Zhongfu pun segera berkata bahwa aliansi bayangan benar-benar tidak bisa diam dan Gui Yin ini sebenarnya benar-benar ingin menghabisi Xiaoyan. Namun hal itu tidak akan menjadi permasalahan dan dengan cara ini mereka dapat memberitahu Xiaoyan bahwa orang-orang dari aliansi bayangan benar-benar melakukan hal ini. Mendengar hal tersebut, Zhen Wufan pada saat ini benar-benar memiliki ekspresi yang seolah-olah keberatan di wajahnya. Ternyata pada saat ini semua ini benar-benar telah direkayasa oleh Zhen Zhongfu. Zhen Zhongfu benar-benar telah mengetahui bahwa aliansi bayangan akan mengirinkan Gui Yin untuk menyerang Xiaoyan. Tetapi mereka pada saat sebelumnya benar-benar menunggu hingga pada saat yang sangat kritis. Bagian inilah yang pada saat ini mereka rancang karena pada saat ini mereka benar-benar berusaha untuk memanfaatkan Xiaoyan. Zhen Wufan masih memiliki kesan yang baik tentang Xiaoyan di dalam hatinya. Zhen Wufan selalu merasa bahwa apa yang dilakukan oleh kaisar umat manusia ini sedikit salah. Akhirnya Zhen Wufan pun segera berkata bagaimanapun Xiaoyan dan mereka masih memiliki semacam kasih sayang. Oleh karena itu bukankah sepertinya mereka pada saat ini sedikit terlalu kejam? Menanggapi hal tersebut, Zhen Zhongfu pada saat ini masih tersenyum dan berkata perlahan. Ia berkata bahwa Zhen Wufan tidak ingin terlibat dalam permasalahan ini. Zhen Wufan tidak perlu khawatir karena Zhen Zhongfu akan menjamin bahwa nyawa Xiaoyan tidak akan berada di dalam bahaya. Selain itu Zhen Wufan juga telah menyadari bahwa rencana ini telah mencapai tahap ini. Xiaoyan telah diperlukan bagi mereka dan hal yang sama berlaku untuk Xiaoyan. Begitulah aturan permainan yang ada di benua Dodi ini tidak mengherankan untuk menggunakan satu sama lain. Selain itu jika bukan karena Zhen Zhongfu, Xiaoyan pasti sudah lama mati. Mendengar perkataan dari Zhen Zhongfu ini, Zhen Wufan pun seketika berpikir. Setelah memikirkannya memang benar apa yang dikatakan oleh Zhen Zhongfu. Jika Zhen Zhongfu tidak mengirim orang untuk menyelamatkan Xiaoyan kali ini. Meskipun penyelamatannya ini pura-pura tetapi tujuannya adalah untuk membunuh orang-orang dengan pisau dan menyalahkan Xiaoyan. Rupanya pembunuhan Danian sebelumnya di puncak salju dengan kobaran api adalah perintah dari Zhen Zhongfu. Hal itu bertujuan untuk menciptakan perang di antara Pil-Peles dengan Xiaoyan. Dengan adanya perang ini sesuai dengan rencana sebelumnya, Zhen Zhongfu dan kekuatan besar yang bekerja sama pada saat itu akan turun tangan. Zhen Wufan pada saat ini hanya bisa menghela nafas setelah memikirkan hal ini. Setelah itu Zhen Wufan teringat sesuatu dan segera bertanya jika begitu permasalahannya apa yang pada saat ini terjadi dengan Xin Erda Rigu Yin. Zhen Wufan sepertinya pada saat ini tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Sementara itu Zhen Zhongfu pada saat ini segera menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Zhen Wufan. Zhen Zhongfu menjelaskan bahwa ia telah bertanya tentang latar berlakaan dari Xin Erda Rigu Yin. Tetapi mengenai Xin Erda Rigu Yin sesungguhnya ia pada saat ini hanya pernah mendengar namanya. Menanggapi hal tersebut, Zhen Wufan pada saat ini berpikir jika Rigu Yin mengetahui hal ini. Tentu saja di masa depan ia benar-benar pasti akan segera sangat marah. Sementara itu di sisi lain, Zhen Zhongfu pada saat ini seolah-olah menunjukkan rasa bersalah di wajahnya. Tetapi pada saat ini sepertinya ekspresi yang ditunjukkan oleh Zhen Zhongfu berpura-pura. Zhen Zhongfu pun segera berkata bahwa pada saat ini ada kegembiraan di Xiaomansian. Oleh karena itu mereka juga pada saat ini harus segera pergi ke Xiaomansian. Kali ini Zhen Wufan bisa pergi atas nama Zhen Zhongfu sementara ia tidak akan berangkat. Zhen Wufan harus mengingat untuk membawa barang-barang bagus dan jangan mengatakan apa-apa mengenai hal ini. Pada saat ini ia benar-benar merasa sedikit bersalah terhadap Xiaoyan di dalam hatinya. Mendengar hal tersebut, Zhen Wufan pada saat ini hanya bisa terdiam dan memandang ke arah Zhen Zhongfu dengan jijik. Sementara itu Zhen Zhongfu terbatuk dua kali sebelum akhirnya segera berdiri dan lanjut berbicara. Zhen Zhongfu menjelaskan bahwa ia akan menyerahkan permasalahan ini kepada Zhen Wufan. Pada saat ini ia memiliki hal-hal penting untuk ditangani oleh karena itu Zhen Wufan pada saat ini bisa segera pergi. Setelah selesai berbicara, Zhen Zhongfu pun segera melangkah pergi dan meninggalkan Zhen Wufan. Sementara itu Zhen Wufan pada saat ini hanya bisa mengelah nafas panjang dan memikirkan Xiaoyan. Sementara itu adegan pun kembali beralih ke Xiaomansian. Huo Hong Er telah sampai dan pada saat ini berjongkok di samping Nan Erming dengan mata yang merah. Wajah Nan Erming pada saat ini menjadi semakin pucat dan semakin dingin saat disentuh. Tubuh Nan Erming juga pada saat ini sepertinya memasuki keadaan kaku dan ini seperti diambang proses kematian. Jika diperhatikan lebih dekat pada saat ini ada titik cahaya biru samar di tubuh Nan Erming. Ini merupakan racun Guiyin dan itu jelas telah menembus ke seluruh tubuh dari Nan Erming. Sementara itu Huo Cai Huang dan Yao Aotian pada saat ini berdiri bersamaan. Huo Cai Huang memandang ke arah Huo Hong Er dengan sedih dan sebagai seorang ibu. Ia secara alami melihat bahwa Huo Hong Er ini sudah memiliki hatinya sendiri. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan masih berusaha untuk memurnikan pil. Teknik yang dilakukan oleh Xiaoyan ini benar-benar sangat cepat seolah-olah api surgawi telah berubah menjadi lengan Xiaoyan. Xiaoyan bisa mengendalikan semua bahan obat dengan bebas dan pada saat ini semua orang benar-benar tercengang. Xiaoyan memasukkan semua bahan obat penting dengan membungkusnya menggunakan api surgawi. 190 bahan obat pada saat ini semuanya telah disempurnakan dalam beberapa kali. Semuanya dimasukkan ke dalam kualianmu dan Xiaoyan pada saat ini segera mengangkat tangannya. Api surgawi segera mengalir ke kualianmu dan pada saat ini adalah proses penggabungan yang merupakan langkah terakhir. Hal ini juga merupakan langkah yang paling penting dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat berhati-hati. Butiran keringat yang padat muncul di dahi Xiaoyan dan Xiaoyan bahkan saat ini tidak berkedip. Fikiran Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak berani terganggu. Pada akhirnya awan petir juga muncul di langit dan Xiaoyan pada saat ini mengarutkan kening. Xiaoyan segera mempercepat tekniknya lagi. Pada saat ini semua api surgawi di kualianmu segera dimuntahkan dan lima sinar cahaya segera melonjak. Xiaoyan melambaikan tangannya untuk menyingkirkan kualianmu dan mengangkat tangannya. Lima sinar cahaya muncul di hadapan Xiaoyan dan nyala api pada saat ini menghilang. Di hadapan Xiaoyan pada saat ini segera terungkap penampilan sebenarnya dari lima sinar cahaya sebelumnya. Pada saat ini Xiaoyan melihat bunga tembus pandang yang bersinar dengan cahaya warna-warni. Hal ini bisa memberi orang perasaan rileks dan gembira. Semua orang juga pada saat ini bisa merasakan aura kehidupan yang memancar dari bunga tersebut. Setelah menyesap aroma dari bunga ini seluruh tubuh benar-benar terasa sangat segar. Semua orang yang berada di sekitar secara alami tidak tahu apakah bunga yang berwarna-warni ini. Tetapi Xiaoyan sangat berpengetahuan mengenai dunia alkemis. Oleh karena itu ia bisa mengenalinya secara sekilas dan matanya pada saat ini bersinar. Dengan penuh ketidakpercayaan ia pun segera bertanya apakah ini bunga kehidupan. Terima kasih telah menonton!